Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader Bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di youtube Saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung Seperti biasa di sore hari ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks Dan juga ada 5 saham yang akan saya analisa hari ini Yang pertama Excel, kedua Isat, ketiga Pren, keempat Adro, dan kelima ITMG Kita langsung saja ke indeks Indeks di hari Senin di tanggal 26 Oktober 2020 naik 0,63% ke lepas harga 5.144 Kita lihat transaksi hari ini ada di 7 triliun Asing setelah hampir seminggu kemarin net sell hari ini net buy tapi masih tipis di 175 miliar Kita langsung saja ke technical Secara technical indeks cukup bagus Setelah kemarin rebound hari ini dia melanjutkan kenaikan Dan sempat menguji dinamik resisten MA200 di 5150 Tapi kemudian tutup di bawahnya ya Di bawah resisten dinamiknya Ya nggak masalah ya Masih bisa dikatakan masih aman selama di atas 5110 Jadi untuk besok Masih berpotensi Ya SK akan menguji lagi dinamik resisten MA150 Kalau itu mampu di breakout ya arah selanjutnya ke 5200 ya SK akan bagus kalau sudah di atas 5200 ya Potensi besar ke 5300 bahkan ke 5400 Di 5240 Ada gap Yang harusnya ditutup minimal ya Di November bulan depan ketutup itu ya Kita lihat indikator MACD Garis biru sudah mengarah ke atas lagi Garis merah juga mengarah ke atas Barcat di atas 0 Masih terbentuk walau masih tipis Ya ada potensi ISG masih ke atas ya Analisa saya sebelumnya ISG mempertahankan 5000 Di hari Kamis minggu lalu Sempat breakdown ya Kelebatan rendahnya di 5000 2063 kemudian dia naik lagi Ya Cukup bagus untuk ISG Kita langsung saja ke salam pertama Salam pertama ada XL XL pada hari ini turun tipis 1,44% Kelebatan harga 2040 Kita lihat Asing masih jualan Tapi ya Tipis ya Nggak signifikan Kita langsung saja ke technical Secara technical XL masih berpotensi besar Menuju supportnya di 1990 sampai 2000 Kalau itu di breakdown Ya arah XL ke 1800 ya Karena yang Bapak Ibu bisa perhatikan Ini Di tanggal 31 Maret 2020 XL naik Dengan membuat gap ya Apakah akan menutup gap Ya bisa saja Kalau XL breakdown Dari di 1990 Potensi besar menutup gap Di 1800 Semoga XL mempertahankan Level supportnya Di 1990 Sampai 2000 ini ya Jadi apakah bisa Spekulasi buy Masih bisa Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu beli Di minggu lalu Sesuai analisa saya Ya masih dalam kondisi Minus ya Turun dari harga beli Tapi kalau Bapak Ibu kemarin Take profit di MA20 di 3% Ya Sudah profit ya Tapi target saya kan Di 2200 kemarin Jadi Ya Kalau yang belum jual Ya Masih bisa di hold ya Selama di atas 1990 Ya Seperti analisa saya sebelumnya ya Kalau dia breakout Dari MA20 Ini pasang tailing stop ya Karena potensi berbaik Arah Juga ada Dan ternyata Sebenar Saat dia breakout Kemudian dia berbalik ke arah Ya Tidak mampu naik Di hari keduanya Indikator MCD Garis biru Sudah membentuk Dead cross Dan masih di bawah 0 Barchet di bawah 0 Juga terbentuk Ya Ada potensi Excel Untuk besok Menguji 1990 Sampai 2000 Arahnya ke bawah Jadi seperti itu aja Untuk Excel Kita langsung saja Kesam kedua Kesam kedua Ada isat Isat pada hari ini Ditutup turun tipis 1,46% Kelepah harga 2020 Terlihat Asing Masih terus jualan Sam isat ini ya Dari tanggal 29 Bulan September Asing terus jualan Sampai hari ini Tanggal 26 Jadi ya Hampir 1 bulan Dalam 1 bulan itu Asing cuma Net buy Di 4 hari ya Langsung saja kita Ke teknikalnya Secara teknikal Isat Sama Seperti Excel Mengarah ke support Tapi support Isat Ada di 1960 Kalau di Breakdown Ya Isat juga akan Mengarah ke bawah ya Ada gap Juga Isat ini Di 1422 1420 Itu ada gap Kecil Dan Terdekatnya aja ya Isat Kalaupun dia Breakdown Dari 1960 Ya Arahnya Ke 1740 Sampai 1735 Jadi ke daerah sini Maka bisa Spekulasi buy Ya masih bisa Bapak Ibu ya Ikut aja Strategi saya ini Buy di 2000 Bisa buy Besok di 2000 Atau tadi Bapak Ibu Kalau buy di 2000 Udah naik 1% Dan Tapi Isat Masih Mengarah ke bawah ya Jadi seperti ini Strateginya Kalau beli Isat ya Cut loss aja Di Ini Cut loss Di 1910 Sampai 1900 Take profitnya Ya masih Sama ya Take profitnya Di EMA 150 Dynamic Resistant Di 2150 Kalau itu Mampu di Breakout Pasang Trailing stop Kalaupun dia Beberi arah Ya Take profit dulu Dan Isat ini Akan aman Ya Titik aman Pertama Isat ini Ada di 2240 Ini ya Kalau sudah Naik di atas Sini Kompim Tutup di atas Isat Masuk Aman Pertama Ya Aras Selanjutnya Ke 2400 Bahkan ke 2500 Keren Sideway Harusnya Harusnya Seperti itu Untuk Isat Jadi Selama Di Bawah 2240 Yang akan Menguji 1960 Bahkan Ke 1740 Harusnya Ya Ini Maksimal Penurunannya Tahun ini Di Dua bulan Terakhir Kalau dia Sampai Menutup Gap Ini Dalam Dua bulan Keterlaluan Untuk Isat Jadi Ini Maksimalnya 1740 Ini Tapi Harusnya Ini Dipertahankan Ya 1960 Jadi Seperti itu Aja Untuk Isat Kita Langsung Saja Ke Sam Ketiga Sam Ketiga Ada Pren Pren Hari Ini Ditutup ARB Ya Auto Reject Bawah Di Level Harga 68 Rupiah Turun 6,84% Terlihat Asing Cukup Signifikan Jualnya Cukup Besar Di Saham Pren Hari Ini Dan Terlihat Seller Waterfront Sekuritas Indonesia FJ Jualan Sangat Besar Ya Ini Bisa Dikatakan Distribusi Dia Jualan Sangat Besar Dan Yang Nampungnya Juga Retail Top 3 Bayar Retail Ya Belum Bisa Dikatakan Bagus Untuk Pren Kita Langsung Saja Ke Trenical Secara Trenical Pren Sudah Breakdown Seperti Analisa Sebelumnya Cut Loss Di 69-68 Kalau Beli Di Support Di 7-4 Ini Sekitar 9% Di 7-8% Cut Loss Dan Ara Selanjutnya Pren Karena Volume Sangat Signifikan Dalam Penurunan Hari Ini Dan Kita Lihat Candle Pren Juga Cukup Besar Ya Pren Mengarah Ke Bawah Ke 60 Jadi Apakah Bisa Spekulasi Belum Bisa Bapak Ibu Mending Nunggu Di 60 Sampai 61 62 Ini Bisa Spekulasi Bay Di Bawah Sini Atau Bapak Ibu Bisa Bay Nunggu Dia Breakout Dari 74 Kalau Dia Breakout Besok Di 74 Bapak Ibu Bisa Spekulasi Bay Tapi Selama Di bawah Sini Jangan Dulu Mending Nunggu Di 61 Atau 62 Jadi Di bawah Sini Bisa Spekulasi Bay Ini Strategi Saya Bayo Support Aja Harusnya Support Ini Support Terakhir Ya 57 Atau 58 Bapak Ibu Cut Loss Take Profit Kalau Beli D62 Jadi 74 Atau 72 Sekitar 18 Persen Seperti Itu Strateginya Dan Yang Bapak Ibu Bisa Perhatikan Kalau Sprint Ini Sudah Di Area Support Ini Paling 34 Hari Dia Kalau Dia Tidak Breakdown Dia Naik Jadi Kita Lihat Aja Besok Di Minggu Depan Karena Hari Ini Bursa Buka Cuma Dua Hari Hari Senin Dan Hari Selasa Besok Dan Habis Itu Ada Libur Atau Cuti Bersama Jadi Seperti Itu Arah Pren Masih Kebawah Karena Sudah Terbentuk Dead Cross Bercat Di bawah Nol Juga Makin Dalam Kita Langsung Saja Ke Sam Kempat Sam Kempat Ada Adro Adro Pada Hari Ini Ditutup Di Harga 1145 Sama Harga Penutupan Pada Hari Jumat Terlihat Adro Dari Tanggal 5 Oktober Terus Dijual Asing Baru Satu Hari Dia Net Buy Di Tanggal 13 Langsung Saja Kita Ke Teknik Secara Teknik Adro Mengarah Kebawah Tapi Hari Ini Adro Ditahan Atau Mempertahankan Dynamic Support Ma60 Di 1145 Kalau Itu Besok Di Breakdown Ya Arahnya Ke 1125 Ini Ya Kayak Ma200 Kalau Ma200 Masih Di Breakdown Ya Ke 1080 Untuk Adro Dan Yang Bapak Ibu Bisa Perhatikan Adro Ini Sudah Membentuk 1 2 3 Atau Yang Bisa Dikatakan Triple Top Ya Perlu Hati Hati Apakah Adro Akan Breakdown Dari 1080 Ke Alas 1000 Bahkan Ke 1986 Ya Bisa Aja Selama Dia Tidak Mempertahankan Ini 1080 Ini Jadi Adro Dimana Bagusnya Beli Kalau Melihat Candle Seperti Ini Ya Nunggu Di Bawah Aja Kalau Bapak Ibu Beli Di 1020 Ini Pas Di Resisten Ya Bapak Ibu Bisa Cut Loss Di 1000 45 Belinya Di 1125 Ya Itu Dengan Kondisi Keregian Di 3% Take Profitnya Ya Terdekatnya Aja Di 1230 Di Resistance Sideway Itu Sekitar 9% Jadi Jadi Besar Profit Daripada Loss Ya Seperti Ini Strateginya Kalau Bapak Ibu Mau Lebih Sabar Tapi Dengan Resiko Ketinggalan Kereta Ya Bapak Ibu Beli Dekat Support Ini Ini Aja Di 1100 Ini Atau Di 1100 Ini Beli Potensi Profitnya Juga Lebih Lebar Di 11% Dan Harusnya Adro Adro Akan Bagus Kalau Besok Dia Mampu Naik Minimal Di 1170 Sampai 1180 Sini Dia Harus Naik Ke Atas Sini Itu Ada Potensi Bagus Ada Potensi Adro Akan Ke Atas Lagi Menguji Resistance Sideway Di 1230 Kalau Sekali Lagi Adro Mampu Breakout Harusnya Ini Bisa Melanjutkan Kenaikan Target Selanjutnya Di 1360 Bahkan Ke 1465 Sini Harusnya Momentum Sekali Lagi Adro Kalau Bapak Ibu Bisa Perhatikan Nantinya Kedepannya Atau Di Bulan November Adro Mampu Breakout Dan Pol Meningkat Itu Bisa Dikatakan Terkonfirmasi Adro Akan Lanjut Naik Dan Momentum Adro Juga Terkonfirmasi Breakout Resistance Kuatnya Di 1230 Jadi Seperti Itu Untuk Adro Masih Arahnya Ke Bawah MACD Juga Mengarah Ke Bawah Sudah Terbentuk Dead Cross Bercati Bono Juga Terbentuk Kita Langsung Saja Ke Sam Terakhir Sam Terakhir Ada ITMG ITMG Pada Hari Ini Ditutup Naik Tipis 0,61% Ke Lepah Harga 8125 Kita Lihat Ya Tidak Ada Yang Signifikan Di Broker Sumari Poren Bagaimana Poren Asing Terus Jualan Dari Awal Oktober Baru Satu Kali Dia Net Buy Di Tanggal 12 Oktober Jadi Masih Dijual Asing Saham ITMG Kita Langsung Saja Ke Tentical Secara Tentical Walaupun Terus Dijual Asing Tapi ITMG Masih Bermain Di area Support Di atas Support Jadi Cukup Bagus Untuk ITMG Strategi Buy Masih Bisa Dipakai Yang Seperti Saya Ini Kalaupun Bapak Ibu Beli Di Analisa Sebelumnya Masih Bisa Hot Kalau Bapak Ibu Kemarin Beli Di 8200 Sekarang Lagi Minus 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 Masih Minus 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 Tetap Sama Katosnya Di 7.780 Sampai 7.790 Kondisi Di 5-6 Persen Kalau Beli Di Harga Penutupan Dan Take Profit Masih Sama Di MA200 Dia Dia Akan Menguji Dulu Nggak Usah Di Resisten Sideway Tapi Harusnya Kalau Dia Mampu Breakout Dari Resisten Sideway Di 8.800 Ini Sangat Bagus Untuk ITMG Tapi Uji Ini Dulu Uji Dynamic Resisten MA200 Di 6% Jadi Potensi Bagus Juga Untuk ITMG Apakah Ini Bisa Konfirmasi Lagi Akumulasi Karena ITMG Ini Saat Dia Rebound Dari Maret Kemudian Dia Sideway ITMG Ini Kalau Trend Jangka Panjangnya Sudah Cukup Dalam Cuman Saya Belum Hitung Harga Wajarnya Berapa Tapi Kalau Dari Bulan Januari Kita Lihat Dari Bulan Januari Ini Penurunannya Sudah Berapa Dari Januari Puncak Tertingginya Di Januari Sudah Hampir 60% Penurunannya Dan harga Sekarang Ada Di 41% Kalau Menggunakan Margin Of Safety Harusnya Minimal ITMG Di 6 bulan Kedepan Ke 10.000 Bisa Ke 10.000 Bisa Jadi Upsetnya Di harga Sekarang Berapa Ini Upsetnya 10.000 Masih Ada potensi Ke 24% Potensi Profit Harusnya Bisa Ke 24.000 Di 6 bulan Kedepan Yang penting Dia Compain Dulu Tutup Di Atas 8.800 Untuk ITMG Jadi Seperti Itu Aja Indikator MACD Juga Masih Melandai Di Bawah 0 Atau Sideway Tapi Sideway Garis Biru Sudah Membentuk Dead Cross Bercat Di Bawah 0 Juga Terbentuk Tapi Tipis Dan Volume Hari ini Cukup Lumayan Dari 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 Sebelum Berarti Sudah Ada Perlawanan Apakah Perlawanannya Berlanjut Akan Berlanjut Kalau ITMG Mampu Naik Ke 8.225 Minimal Tutup Di Atas Ini Lanjut Ke Atas Untuk ITMG Jadi Seperti Itu Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Untuk Bapak Ibu Dan Teman Teman Yang Sudah Menonton Video Ini Sampai Abis Apabila Channel Borneo Trader Ini Bermanfaat Dan Bisa Menjadi Bahan Pertimbangan Bapak Ibu Dalam Membeli Menyimpan Dan Menjual Sahamnya Bisa Klik Tombol Berlangganan Dan Nyalakan Lanjut Notifikasi Ada Kritik Saran Ataupun Pertanyaan Dan Juga Yang Mau Dianalisa Sahamnya Kalau Ada Waktu Saya Akan Analisa Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Terima Kasih Sampai 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 Sampai